Pemirsa, ada 9 stok pil batubara di Kabupaten Batanghari disinyalir bermasalah dan belum mengantongi izin untuk KKPR atau izin lokasi serta izin lingkungan. Berikut liputannya untuk Anda. Diduga adanya 9 stok pil yang berada di Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Batim 24 Kabupaten Batanghari belum mengantongi izin berdasarkan informasi di lapangan bahwa pihak DPM PTSP sudah menyurati 9 perusahaan yang terdiri dari PTBAJ atau Barah Hitam Jaya, PTBHS atau Batu Hitam Sukses, BHS II, BBMM II atau Bumi Makmur Mandiri, PT Kasongan, PT KAI III atau Kurnia Alam Investama, KAI I, KAI II, Nandriang, dan PT BBB atau Barah Batu Pratama. Menanggapi hal tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Namun jika benar, maka pemerintah Batanghari tentunya akan bertindak sesuai dengan mekanisme dan hukum yang ada. Tidak ada, tidak ada, atau bukan belum, tapi kita akan belajar informasi ini ya. Kalau memang ada stok file yang tidak berizin, kita lihat. Bizinnya ini seperti apa? Karena ini bagian dari pengawatan uang. Bagaimana pengawatan ini tidak mengandung hak kursus lain. Kalau memang terbukti ini ada 9 stok file nih informasinya yang tidak berizin. Ini ada 9. Seluruh kecamatan nggak gitu? Kecamatan, ya. Coba. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan.